Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video tutorial SKL kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungson maupun prosedur Menurut definisinya, fungson maupun prosedur adalah suatu kumpulan perintah Coding ya, sintag Yang disimpan dan dieksekusi di server database Jadi kumpulan perintah ini nanti memiliki tujuan tertentu Dan bisa dieksekusi kapanpun kita inginkan Biasanya kumpulan perintah ini adalah sebuah rutinitas yang biasa kita genjakan Kalau kita sebagai database administrator Misalnya kumpulan perintah seperti menampilkan table Menampilkan table dengan kondisi seperti apa Seperti itu, jadi supaya database administratornya tidak susah menuliskan codingnya Menuliskan sintag SQLnya berkali-kali Sehingga perlu dibuatkan fungson maupun prosedur Sehingga suatu saat nanti kalau anda dieksekusi tinggal dipanggil saja fungson maupun prosedur tersebut Baiklah, saya akan mencontohkan sekilas sedikit tentang bagaimana membuat fungson maupun membuat prosedur Nah, fungson maupun prosedur itu memiliki perbedaan Kalau fungson itu nanti dia bisa mengembalikan nilai Nilai yang dia bisa kembalikan ya nanti tergantung bisa bersifat integer Nanti yang bisa bersifat string dan sebagainya Sedangkan prosedur tidak bisa mengembalikan nilai Jadi dia hanya bisa dieksekusi, setelah itu selesai Sedangkan fungson, nanti dalam hasil eksekusinya dia bisa mengembalikan nilai Misalnya hasil perhitungan, dua buah nilai, misalnya atau perkalian dan sebagainya Oke, kita langsung lihat saja contohnya Di contoh yang pertama ini, saya akan mencontohkan bagaimana kita membuat sebuah prosedur Nah, karena definisinya tadi adalah disimpan dan dieksekusi di dalam server database Jadi server database-nya bisa apa saja Bisa MySQL, bisa nanti SQL Server, bisa Oracle dan sebagainya Nah, di contoh ini saya akan menggunakan MySQL ya Jadi, yang pertama kita membuat database yang terlebih dahulu Karena dia akan disimpan di sebuah database ya Dia akan melangkap di sebuah database Oke, contohnya saya ada sebuah database Nama database-nya adalah block ya Nah, di dalam database inilah nanti saya akan buat sebuah prosedur dan fungson Nah, prosedurnya yang akan dibuat nanti tersimpan di dalam di dalam directory start procedure Ya, kalau di MySQL ya Dan fungson yang kita buat nanti akan tersimpan di dalam directory fungson Oke, bagaimana printer SQL-nya? Ya, yang pertama kita aktifkan terlebih dahulu database-nya ya Di sini kan saya kasih nama database-nya dari use block ya Oke, kita sudah mengaktifkan database-nya Nah, biasanya pangsa maupun prosedur itu ya Dikunakan untuk mengestikusi table yang ada ya Misalnya, bagaimana menampilkan isi table Ya, seperti itu Atau bagaimana nanti Menghitung jumlah rekod di sebuah table Ya, bagaimana nanti meng-input data dan sebagai sesuai dan kebutuhan hanya saja Karena di rutinitas perlu dia dibuatkan pangsa maupun prosedur Supaya nanti DBA database-nya 1 tidak mengulang-ulang contoh tersebut ya Seperti itu Jadi, tinggal di institusi Nah, di database block ini saya memiliki Di database block ini saya memiliki dua table Table category sama table posting Jadi, saya akan membuat sebuah skenario Saya akan membuat sebuah prosedur yang fungsinya Untuk menampilkan data pada table category misalnya Ya, oke kita coba ya Jadi, yang pertama Ya, kita sudah aktifkan Database-nya Lalu, yang kedua kita buat Sebuah prosedurnya Ya, jadi Harus kita aktif dengan Tak buka sama tak tutupnya Kalau di SQL itu Dibuat Atau dibentuk dan menggunakan delimiter Untuk tak buka dan tak tutupnya sendiri Sebetulnya di SQL tidak ada tanda khusus Maka kita definisikan dulu Dan menggunakan delimiter Oke, cara definisinya Misalnya, saya menggunakan Tanda dolar ya Nanti saya akan tutup dengan Tanda dolar juga Jadi, seperti kayak HTML ya Ada tak buka sama tak tutup Nah, jadi point-point untuk membuatnya adalah Create Misalnya, saya akan membuat prosedur Ya Nah, nama prosedurnya misalnya Bebas Tapi, kalau bisa itu mencerminkan fungsinya Misalnya Karena tadi saya ingin menggunak Saya ingin membuat prosedur yang fungsinya Untuk menampilkan data pada table kategori Ya, lebih baik kita menamakannya sesuai dengan itu Ya Misalnya Select Kategori Ya, seperti ini Nah, jangan lupa Ya Dibuat Tutup buka Tanda tutup buka ya Seperti itu ya Dan nantinya ini bisa digunakan untuk Untuk variable nantinya ya Oke Begin Ya N Nah, misalnya Select Bintang Bintang Kategori Nah, seperti ini Ya Jadi, kita tidak perlu menuliskan bintang Select bintang rom kategori Cukup Nanti kita Memanggil Prosedurnya saja Ya Kalau kita sudah membuat Sebuah prosedur yang fungsinya seperti ini Kita coba jalankannya Oke Kita coba lihat Apakah Ada Ya Nah, disini sudah ada ya Select Kategori Kalau kita mau menggunakan perintah sql Untuk melihatnya So Prosedur Status Ya Nah, disini nanti kita bisa melihat Prosedur yang ada di database block tersebut Ya Nah, jadi cara menggunakannya cukup Kita panggil saja Caranya call Ya Select Kategori Seperti ini Oke Oke Jadi, dia akan menampilkan semua Isi table kategori Kenapa? Karena ya Isi prosedur ini adalah untuk menampilkan Semua record kategori Ya Seperti itu Oke Nah, bagaimana dengan pangsun? Ya Kalau pangsun tadi Cukupnya membedakannya Dia bisa mengembalikan nilai Ya Jadi kita coba lihat Ya Bagaimana Proses pembuatannya Jadi kita Sama Kita definisikan Terbukannya Ya Dan kita Tutup Seperti ini Seperti ini Create Function Ya Misalnya saya menggunakan Saya ingin membuat sebuah Function Itu fungsinya untuk Menghitung Jumlah record pada Table posting Misalnya Ya Jadi saya namakan Sesuai dengan fungsinya Ya Record Posting Misalnya Seperti ini Ya Lalu kita definisikan Tipe data yang dikembalikan Kalau jumlah Berarti kan integer Ya Jadi Returns Dnt Seperti ini Ya Lalu kita Begin N Oke Nah Poin T-Sqn Untuk menghitung jumlah record Adalah Select On Ya Bintang Kita akan letakkan Di Di apa Di 6 record Misalnya ya Kita akan letakkan Di sebuah Variable Berarti sebut Adalah kita Buat Misalnya 6 Record Seperti ini Number record Jumlah record Ya Atau Boleh Dalam bahasa Indonesia Juga boleh Misalnya Jumlah Record Ya Prom Daitable Posting Misalnya Oke Nah Nanti kita kembalikan nilainya Ya Return Jumlah Record Seperti ini Ya Oke Sudah selesai Kita coba Jalankan 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 Click function Ada ya Returns Begin Select Okay Saya lupa Untuk mendeklarasikan Jumlah record Ya Carable itu Dideklarasikan Kalau tidak Nanti Tidak akan dikenal Ya Jadi declare Kita deklarasikan dulu Jml Record Ya Seperti ini Kipe datanya apa Misalnya integer Ya Seperti ini Ya Oke Kita coba Jalankan Lagi ya Oke Sekarang kita coba Lihat So Pangsun Status Ya Seperti ini Oke Sudah ada Pangsun Ya Dalam nama Elite Posting Nah bagaimana Menjalankannya Menjalankannya Kita tidak Pakai Pintah Call Tapi kita pakai Pintah Select Ya Sesuai dengan Namanya Ya Oke Like Posting Ya Oke Kita coba Oke Ya Kita sudah menghasilkan Sebuah Pangsun Ya Jadi bisa kita tambahkan Misalnya Add Jumlah Record Ya Seperti ini Supaya Supaya Nanti Judulnya Bisa kita ubah Ya Oke Jadi kalau kita Lihat Pangsun ini Karena kita Pelajarin ya Di SQL sebelumnya Misalnya kayak Pangsun untuk Date Pangsun untuk String Nah Itulah sebuah Pangsun Jadi Sebetulnya Di MySQL Sudah ada Pangsun yang Menyertainya Yang bisa kita Pakai Nah Kali ini Kita membuat Pangsun sendiri Dengan fungsi Dan tujuan sendiri Nah Itulah Penjelasan saya Mengenai Posudu dan Pangsun Untuk di video tutorial SQL Kali ini Saya ucapkan terima kasih Atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih